selamat menikmati siapa sih yang gak suka musik gitu kan siapa yang gak suka istilahnya dengan nyanyian-nyanyian dengan istilahnya kata-kata yang masya Allah ya indah ya dengan perkataan ataupun susunan-susunan kalimat yang sangat indah gitu kan pasti sangat-sangat suka seperti itu teman-teman apalagi banyak juga istilahnya seniman-seniman yang zaman dahulu kalau menurut saya di zaman saya itu masih SD ataupun SMP itu sangat-sangat bagus sekali kata-katanya guys ya banyak dari Malaysia juga yang terkenal di Indonesia gitu kan dan kita juga suka menyanyikan bersama-sama dengan kawan-kawan seperti itu dan ada sebuah lagu guys ya yang di request dari teman-teman sekalian ini yaitu dari UK lagunya bila diri disayangi makna tersirat guys ya saya tak faham ini macam mana dan apakah saya pernah mendengar lagu ini ya kan tapi kalau dari Emisha dan lain sebagainya ya dan dari ini juga Yad Bustomi dan lain sebagainya itu memang sangat-sangat bagus sekali ya penyampaiannya dan juga dari Exis nah itu saya sangat suka sekali pada zaman itu ya dan sekarang sudah agak pudar sih sebenarnya untuk kesukaan saya dalam musik gitu gak tahu kenapa mungkin karena sudah berkeluarga dan punya anak jadi kurang tertarik seperti itu guys ya maksudnya dengan musik-musik zaman sekarang kalau yang zaman dulu tetap saya dengarkan seperti itu tapi gak sering ya sesekali saja karena sekarang itu udah punya anak lebih sering mendengarkan lagu-lagu anak seperti itu macam lagu Baby Shark Twinkle Twinkle dan ya seperti itu tapi saya mengajarkan kepada anak saya waktu kecil oke kita dengarkan tapi ketika udah agak besar sekarang ini udah 4 tahun ya jadi mendengarkan yang musik-musik yang islami seperti solawat dan lain sebagainya seperti itu nah langsung saja kita akan mendengarkan ya sebuah lagu bila diri disayangi dari UK UK gimana ya bacanya guys oke jom kita tengok videonya let's go jadi jadi kian makna lagu siapa dengar ya Assalamualaikum 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 Pernah dengar ini guys sering juga kayaknya dulu saya dengar ini ya oke ya ya ingat-ingat ingat guys kalau dulu saya mengira ini bukan religi ya bukan lagu religi tapi kayak gimana sih rasa rindu kepada seorang kekasih gitu ingat gak sih guys ya kalau kita menyanyikan sebuah lagu dulu pasti ingat kepada orang yang kita cintai yang kita sukai yang kita sayangi gitu kan pasti kayak gitu tapi beda ternyata makna tersirat dari lagu ini tiada batasan waktu tiada tempat kita terunggu di gunung di lembah di darat di air siapapun hamba keikhlasan doa keanggungan kasih mematang bila aku terdiri diri disayangi langkah kaki ini semakin berani bila terkeniru ku ucap namamu terasa diriku kembali di bandu kau yang pertama tiada akhirnya aku dalam kegelapan tengah laca cahaya izinkanlah aku menumpang di sini di bawah tanggungan kasih dan sayangmu berserah diri tiada batasan waktu tiada tempat yang tertentu di gunung di lembah di darat di air siapa menambah keikhlasan doa keamanan kasih membah tanggungan bila ku terjadi diri disayangi langkah kaki ini semakin berani bila terkeniru ku ucap namamu terasa diriku kembali di bandu kau yang pertama tiada akhirnya aku dalam kegelapan tengah laca terkena ayah izinkanlah aku menumpang di sini di bawah tanggungan kasih dan sayangmu ku berserah diri tiada tiada basasan waktu tiada tempat mu tertentu di gunung di lembah di darat di air siapapun hamba keikhlasan doa keabungan kasih berbah tapi keikhlasan doa keandungan kasih berbah tadi wah wuh guys asli merinding kalau udah tau maknanya gitu guys ya ternyata ini perjalanan seorang hamba ya kayak kita lah seperti itu ketika kita berdosa kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan istighfar maka kita kembali macam kita itu diberikan petunjuk macam itu guys ya Allahu akbar lagu rock bukan saja jiwang lagu keagamaan ketuhanan menguji Allah dan akhirat ada tersirat setiap lirik selama hidup 33 tahun barulah sedar arti sebenar makna yang tersirat dalam lagu ini rupanya mencari kebenaran itu umpama mencari sebutir mutiara jatuh di laut lepas tengok video ini hati rasa sebak tersentuh tidak sedar air mata jatuh karena baru sedar Tuhan lah segalanya itu hebatnya seniman-seniman zaman dahulu banyak istilahnya yang mereka itu tuangkan dalam karya tapi tetap dalam berdakwah kepada Tuhan yang Maha Esa mengajakkan kepada setiap pendengarnya ataupun setiap yang penikmatnya untuk senantiasa ingat bagaimana kita akan kembali yaitu kepada Tuhan yang Maha Esa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ingat tiada batasannya ketika kita melakukan sesuatu kita tetap dituntut untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar apa kita di dunia bahagia di akhirat pun bahagia itu yang sebenarnya Allahu Akbar saya suka lagu ini lagu ini kalau betul-betul hayati akan teringat kisah kita dan siapa kita lagu ini ada makna yang tersirat diantara kita dengan Allah 15 tahun yang lalu berfikir lagu ini tentang cinta sama saya juga saya juga berfikir tentang cinta dan ternyata benar ini adalah cinta kepada sang pencipta wow gak ngerti kalau kita tidak melihat video ini kita gak bakalan tahu bahwasannya lagu ini bagaimana cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala apakah sudah sebesar cinta kita kepada dunia atau bahkan kita tidak pernah tahu apakah kita cinta kepada Allah atau tidak apakah kita peduli apakah kita sayang kepada diri kita apabila kita sayang kepada diri kita maka cinta kita kepada Allah sangat sangat besar cinta kepada Rasulullah sangat besar cinta kepada Allah di atas kecintaan kita kepada dunia Allah sedangkan kita sekarang banyak sekali kita bahkan yang difikirkan hanyalah dunia saja sudah ditinggalkan Al-Quran solat hanya ketika sempat bersedekah ketika ingat Allahu Akbar banyak perbuatan perbuatan baik yang kadang kita tidak pernah ingat tidak pernah melakukan itu itu yang dinamakan cinta kepada Allah Allahuakbar oke guys itu saja video kali ini terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apakah teman-teman baru tahu juga silahkan komen di bawah Allah banyak istilahnya lagu-lagu yang mungkin kita berpikir itu tentang cinta kepada makhluk tapi sesungguhnya di dalam lirik lagu itu terutama Khalifah band itu sangat-sangat bagus sekali saya suka banget dari dulu pertama kali reaction itu Khalifah band ya bang Khalifah itu sampai komen di video saya terima kasih banyak abang dan memang banyak istilahnya seniman-seniman sekarang yang dulu-dulu juga itu apa nama menyampaikan sebuah dakwah dengan kata-kata ataupun kalimat-kalimat indah sehingga kita berpikir bahwasannya itu cinta kepada makhluk tapi ternyata ketika kita tahu makna yang sesungguhnya ternyata itu ikatan cinta kita kepada Tuhan yang maesah oke itu saja video kali ini guys terima kasih udah tengok video ini ya sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah katanya mau dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax